Intro Akhirnya tuan-tuan dan perempuan Sultan Selangor bertita Bagi saya ini pasti satu titah Yang menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia Terutamanya semua wakil rakyat Ataupun semua adun di Selangor Tidak kira dari mana-mana parti Dari pembangkang maupun dari kerajaan Satu artikel dari Agenda Delhi Sultan Selangor tidak mahu sidang dun Selangor berlangsung tertib Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Mahu suasana perdebatan ketika sidang dun Dewan Undangan Negeri itu berlangsung dengan tertib Dan mengikut peraturan Tanpa dicemari penggunaan bahasa kasar dan tidak sopan Serta perangai yang boleh dianggap sebagai tidak bertamadun Oke, saudara-saudara Sebelum saya meneruskan artikel ini Saya memohon jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan subscribe Ikuti saja terus di dalam ulasan ini Baginda bertita Demikian ketika berkenan Menerima menghadap speaker dun Selangor yang baru Lau Wang San di Istana Bukit Kayangan Lapor bernama Menurut Facebook Selangor Royal Office pada pertemuan itu Sultan Selangor bertita Agar Lau meneruskan kesinambungan speaker terdahulu Dalam mengendalikan perjalanan sidang Dewan dengan adil Lancar dan tidak berat sebelah Sultan Syarafuddin turut menzahirkan pujian Dan penghargaan kepada speaker-speaker terdahulu Daripada parti DAP Yang dilantik sejak 2008 Yang berjaya mengawal keadaan setiap kali Sidang Dun berlangsung Lau yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Banting dilantik sebagai speaker Dun Selangor berkuat kuasa 19 September Lepas menggantikan Eng Sulim Nah, saudara-saudara bagi saya ini Satu lagi tita yang terkini daripada Sultan Selangor Iaitu Sultan Selangor Tita mahu sidang Dun Selangor berlangsung tertib Nah, sudah pasti Ini pasti mengejutkan adun-adun Ataupun mana-mana calon yang sudah Menang pada pilihan raya 6 negeri lepas Sudah pasti kemenangan di Selangor Yang telah disahkan rasmi dimenangi oleh Kerajaan Perpaduan PHPN Dan bagi saya tita ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan Adun-adun yang menang di Selangor Tak kiralah kepimpinan dari kerajaan Kepimpinan dari pembangkang Nah, saudara-saudara menurut anda apa komen anda Akhirnya, tita Sultan Selangor yang mengejutkan ramai ini Sultan Selangor Tita mahu sidang Dun Selangor berlangsung tertib Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selepas kita mendengar kenyataan dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Keluar dari mulut Perdana Menteri sendiri Berkaitan dengan keterbukaan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim Keterbukaan untuk menerima PAS Yang penting, syarat yang ditetapkan Dapat diikut oleh kepimpinan PAS Ataupun kita boleh cakap Dapat diikut oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awam Nah, kita mendengar tawaran ini Hanya ditujukan Kepada kepimpinan PAS Bukan kepada bersatu Adakah di sini kita boleh melihat Ini adalah satu sindiran kepada bersatu juga Andai kata PAS Membawa satu blok parti Menyokong Kerajaan Perpaduan Sebab dilihat hari ini Kerajaan Perpaduan yang semakin utuh Semakin pegu Setelah GPS Setelah beberapa parti yang lain Sudah menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan Perpaduan Sehinggalah pada PRU ke-16 Yaitu pada tahun 2027 Tidak akan mustahil untuk PAS Tiba-tiba Menikam belakang Muhyiddin Menikam belakang bersatu Dengan menyertai Kerajaan Perpaduan Nah, itu menjadi persoalan Saya tidak menghasut Tapi saya rasa itu menjadi persoalan Oleh ramai orang Begitu juga kita mendengar sebelum ini Bahwa MP dari Bersatu Atau Perekatan Nasional Yang menyokong Kerajaan Perpaduan Tanpa meninggalkan parti Ini yang menjadikan Sokongan dua per tiga ahli parlimen Dapat Dicapai semula Oleh Datuk Seri Anad Rahim Selepas Syed Saddiq menarik diri Nah, saudara-saudara Dalam satu ulasan dari Harapan Delhi Khalid jangka PN pecah Jika PAS bersama Kerajaan Perpaduan Pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad Menjangkakan PN akan pecah Sekiranya PAS menganggotai Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anad Rahim Beliau merasakan PPBM Ataupun Bersatu Tidak akan bersama Dengan Kerajaan Perpaduan Dan kemungkinan PHBN Juga tidak akan menerima Bersatu Kalau PAS Duduk dalam Kerajaan Perpaduan Makanya PN pecah Kerana saya rasa Bersatu Tidak akan bersama dan mungkin PHBN tidak akan terima Bersatu Tawaran yang Anwar lemparkan itu Kepada PAS saja Dan bukannya Kepada Bersatu Mungkin tawaran yang macam Perlik jugalah Mungkin bukan sesuatu yang serius Kita pun tidak tahu Suasana tawaran itu Macam mana Dan apa Maksud Anwar Mungkin PAS sudah nampak kita ini dah stabil Tak akan jatuh Tak akan tukar kerajaan Mungkin kamu nak sertai Itu saya tak tahulah Katanya Nah menurut Kenyataan daripada Kenyataan daripada Pengarah komunikasi Amanah Yaitu Khalid Abdul Samad Bagi saya Ada betulnya juga Mungkin setelah dilihat Kerajaan Perpaduan yang Semakin teguh Yang memang tidak akan Ditumbangkan lagi Sehingga PRU 16 Mungkinkah Terdapat satu langkah Baharu Tidak mustahil juga PAS Tiba-tiba membuat Gerakan baru Ataupun langkah baru Untuk menyertai Kerajaan Perpaduan Diam-diam Menyertai Kerajaan Perpaduan Ataupun secara rasmi Meninggalkan PN dan Menyertai Kerajaan Perpaduan Nah Tinggallah Muhyiddin Yassin Yang akan memimpin Perikatan Nasional Tanpa PAS Mampukah Muhyiddin Yassin Memimpin PN Tanpa Kekuatan yang hebat Daripada PAS Nah itu menjadi Persoalannya Sekiranya PAS Benar-benar Menyertai Kerajaan Perpaduan Sesuai dengan Artikel ini Dari Harapan Deli Yang berkata Khalid Janka PN Pecah Jika PAS Bersama Kerajaan Perpaduan Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya USD 681 juta Dalam Ekaun Najib Oh Bagi saya Jumlah itu Bukan satu jumlah Yang sedikit Jumlah itu Juga boleh Membuat Banyak benda Boleh beli Itu ini Boleh Banyak lah Bayangkan saja Tuan-tuan dan perempuan Anda mempunyai USD 681 juta Di dalam Ekaun Bank Begitulah yang Pernah dialami Najib Melalui Artikel dari FMT ini Saya terkejut Melihat jumlah Dana ini Yang sebegini Banyak Satu artikel Dari FMT USD 681 juta Dalam Ekaun Najib Hasil Aktiviti Haram Makamah Diberitahu Pegawai Penyiasat Fu Wei Min Berkata Dana itu Berasal Daripada Bond USD 3 Billion 1 Mdb Seorang pegawai Penyiasat Polis Memberitahu Makamah Tinggi Dalam Pembicaraan 1MDB Najib Razak Bahwa dia Mengklasifikasikan Sejumlah USD 681 juta Yang dimasukkan Kedalam Ekaun Bekas Perdana Menteri Itu Pada 2013 Sebagai Hasil Daripada Aktiviti Haram Ini Satu lagi Kejutan Baru Untuk Datuk Seri Najib Razak Dan Keluarga Dan Kroni Kroninya Sebelum Ini Kita Mendengar Terdapat 1.1 Billion Lebih Tunggakan Cukai Yang Perlu Dibayar Oleh Najib Dan Anaknya Hari Ini Pula Kita Mendengar USD 681 Juta Yang Dimasukkan Kedalam Ekaun Bekas Perdana Menteri Pada 2013 Dan Ini Diklasifikasikan Sebagai Hasil Daripada Aktiviti Haram Lampada Itu Artikel Ini Menyebut Fu Wei Min Daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Berkata Berdasarkan Siasatan Uang Berasal Daripada Bond USD 3 Billion Yang Diperoleh 1MDB Masuk Ke Akaun Embeng Najib Antara 22 Mac Dan 10 April 2013 Fu Berkata Sebelum Kiriman Uang Akaun Najib Mempunyai Baki Tertunggap Sebanyak RM 879 Perpuluhan 8 juta Yang menurut Saksi itu Ia daripada Sumber Yang Sah Saksi Memberitahu Mahkamah Bahwa Dia menggunakan Kaedah Masuk Dahulu Keluar Dahulu Untuk Membezakan Dana Daripada Aktiviti Haram Daripada Yang Diperoleh Menerusi Sumber Yang Sah Najib Sedang Dipicarakan Atas 25 Pertuduhan Salah Guna Kuasa Dan Pengubahan Uang Haram Membabitkan Dana 1MDB Berjumlah RM2 Perpuluhan 28 Bilion Yang Didepositkan Dalam Ekaun MBank Miliknya Antara Februari 2011 Dan Disember 2014 Timbalan Pendakwa Layah Ahmad Akram Garib Membayangkan Bahawa Pihak Pendakwaan Juga Berhasrat Memanggil Seorang Lagi Pegawai Penyiasat Nur Aida Arifin Untuk Memberi Keterangan Dalam Perbicaraan Bagaimanapun Beliau Berkata Pasukan Pembelaan Belum Melengkapkan Pemeriksaan Balas Terhadap Bekas Gaboner Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz Dan Penganalisisnya Adam Arif Roslan Katanya Aida Hanya Akan Memberi Keterangan Selepas Adam Dan Zeti Selesai Memberi Keterangan Perbicaraan Di Hadapan Hakim Colin Lawrence Segura Bersambung Pada 24 Oktober Bagi Saya Artikel Dari FMT Ini Yang Terkini Yang Menyebut USD 681 Juta Dalam Ekaun Najib Hasil Aktiviti Haram Mahkamah Diberitahu Dan Juga 25 Pertuduhan Yang Dihadapi Oleh Najib Razak Bagi Saya Ini Pasti Satu Duka Cita Besar Untuk Penyokong Penyokong Najib Dengan Isu Ini Terus Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Sekali Lagi Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe